Assalamualaikum Hari ini Buda Elis nyempetin masak nasi jagung Karena sudah lama sekali tidak pernah masak nasi jagung Ayo kita lihat dulu Ternyata ada beberapa jenis jagung yang bisa kita gunakan untuk nasi jagung Yang seperti ini kita bisa beli kiluan Masih fresh Yang seperti ini Putiran kasar Orang menyebutnya beras jagung Dan yang seperti ini Ini sudah instan Tinggal kasih air panas dan kukus sudah matang Kita akan memasak yang masih fresh seperti ini Kita mau masak 250 gram saja Kita tambahkan air Diaduk rata sampai agak menggumpal Kita tambahkan air lagi Di sini kita hanya main insting Kita kukus Kukusannya dipastikan sudah panas Kita ratakan Lalu kita tutup Lalu kita tutup Tadi saya siapkan airnya 200 ml Tinggal sedikit Jadi kalian bisa menghirang-hirang Setelah 10 menit Kita coba Lihat Lihat kalau sudah padat seperti ini Kita siapkan air mendidih 250 gram Maaf 250 ml Sampai 300 ml Kita aduk-aduk langsung di sini Karena jagungnya cuma sedikit Jadi ngaruhnya di sini saja Kita ratakan Kalau masaknya banyak Bisa diangkat dulu Kita masukkan ke dalam wadah dulu Baru disiram dengan air panas Sudah tercampur rata Siap untuk kita kukus lagi Kita tambahkan Nasi putih nantinya Karena kita akan makan Bersama nasi putih Siap untuk kita kukus Kira-kira 20 menitan Sambil menunggu Kita bisa menyiapkan lauknya Setelah 20 menit Kita lihat Sudah matang Siap untuk kita angkat Kita campur Nasi jagung sama nasi putihnya Kalau kalian suka Nasi jagung saja Nggak perlu dicampurkan Dengan nasi putih Kalau mungkin Kalian lagi diet Bisa nasi jagung saja Alhamdulillah Sudah kita siapkan Semuanya Lauknya Ada Lodeh Terong Ikan pindang Dan juga Tahu goreng Siap untuk kita nikmati hari ini Alhamdulillah Untuk makan siang Menunya nasinya Terima kasih Kalian sudah Menyaksikan Videonya Budi Eli Sampai selesai Mudah-mudahan Menginspirasi Terima kasih Yuk Bye-bye Sub indo by broth3rmax